Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Dede Sunandar justru disuruh basuk rumah sakit jiwa usai gagal nyalek Komedian Dede Sunandar gagal basuk di pemilu 2024 Dede Sunandar mengaku legawa meskipun doanya belum dijabat Allah Sayangnya, bak sudah jatuh tertimpa tangga, Dede kini justru dihujat sosok ini Adalah seorang tetangganya yang bahkan tega menyeru Dede masuk RSJ atau rumah sakit jiwa pasca kalah dalam pemilihan legislatif tersebut Hal itu diungkapkan Dede dalam wawancara terbarunya dengan Milady Ricardo Pada Senin 26 Februari 2024 kemarin Dede mengaku kata-kata tetangganya itu membuat ibunya sakit hati Pok, anaknya jangan lupa dimasuki ke rumah sakit, takut gila Mak kita kan sakit hati, tersinggung, kata Dede Sunandar menirukan ucapan tetangganya Lah, anak gue kan gak kenapa-kenapa disuruh ke rumah sakit, dikira stres, ucah Dede lagi Komedian yang hanya mendapat satu suara itu kemudian menghibur ibunya Yang berjanji akan bekerja keras lagi meskipun sempat kalah dalam pemilu Mama-mama kadang-kadang melihat aneh kasihan Sante aja mak, seluruh, aneh bilang gitu Gak usah sediba, Dede aja ketawa, ngapa yang dipikirin, yang penting kerja lagi, tutupnya